Ruas jalan Terjun Sarongga di Kecamatan Kelumpah Hilir, Kabupaten Kota Baru saat ini seharusnya tak lagi berbatu dan berdebu. Agar sebesar Rp20 miliar telah dialokasikan pemerintah Kabupaten Kota Baru untuk memperbaiki jalan. Sayangnya proyek gagal karena tanpa alasan jelas, pihak kontraktor tak kunjung memulai pekerjaan meski telah menerima uang muka. Sebelumnya lelang proyek Terjun Sarongga dimenangkan PT Andromeda Putra Nusantara yang berkantor di Bekasi. Kontraktor diberi waktu selama 150 hari mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 10 Desember 2023 untuk merampungkan perbaikan jalan sepanjang 4 km. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perdana Ruang Kabupaten Kota Baru Suprapti Triastuti mengatakan, sejak 10 Agustus, Bekasi sudah tiga kali melayangkan surat peringatan kepada kontraktor, namun kontraktor tetap tidak menunjukkan etiket baik hingga akhirnya pemutusan kontrak dilakukan pada bulan November. Kendati demikian, Suprapti mengklaim tak ada kerugian keuangan daerah akibat gagalnya pelaksanaan proyek peningkatan ruas jalan Tarjun Sarongga. Selain mengembalikan uang muka yang sebesar 20% atau kurang lebih 3,9 miliar rupiah, kontraktor juga harus membayar uang jaminan pelaksanaan proyek senilai 1,8 miliar rupiah. Sebenarnya kalau untuk menanyakan alasan ini kenapa, kenapa dibuka? Mereka juga enggak terbuka ya? Ya, enggak terbuka. Padahal kan pada saat kita kasih SP1, dia menurutnya sudah harus bergerak kan. Kasih SP2, naikin lagi dong progresnya harusnya. Sampai SP2 juga, kita enggak bergerak. Kita enggak berani ya berantai-antai ya. Jadi kalau misalnya harusnya kalau sudah ada, kalau kita kasih buka 20%, progres itu minimah harus 20%, hingga 50%. Sementara itu gagalnya proyek peningkatan ruas jalan Tarjun Sarongga disesalkan DPRD Kabupaten Kota Baru. Kedepan, diharapkan penetapan kontraktor pemenang lelang proyek bisa lebih selektif di samping perlunya mempercepat waktu pelaksanaan lelang. Kontraktor, saya harapkan juga betul-betul selektif dalam hal ini. Jangan sampai kita menetapkan satu pemenang, tapi dalam hal pelaksanaannya mereka tidak bisa melaksanakan otomatis. Nah ini lagi yang dirugikan adalah masyarakat. Makanya tadi memang dalam peningkatan lelang hari ini adalah secara nasional yang disampaikan. Makanya saya tadi bertanya, apakah bisa lelang itu kita lakukan? Karena kontraktor lokal kita juga banyak yang mampu mengerjakan itu. Tapi mereka hari ini tidak punya kesempatan untuk melakukan itu. Ruas jalan Tarjun Serongga merupakan akses utama yang menghubungkan 12 kecamatan daratan Pulau Kalimantan dengan Ibu Kota Kabupaten Kota Baru. Mengingat vitalnya jalan ini, perbaikan rencarinya dilanjutkan tahun depan dengan dana pihak ketiga karena proyek tak memungkinkan masuk di APBD 2024. Nazat Fitri Hiduta TV Kota Baru